Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Media online Darut Tauhid akan menyampaikan informasi seputar kegiatan di pesantren Darut Tauhid yang dirangkum dalam DT News Berikut berita selengkapnya Pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 Jajaran Manajemen GSP dan Panitia Pembangunan Masjid beserta tamu undangan yang hadir mulai dari Camat dan Ramil Sukajadi dan anggota polisi serta tokoh masyarakat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Syiarul Islam yang berlokasi di Asrama Polisi Sukajadi di Jalan Sukagali No. 20 Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung Kegiatan renovasi masjid ini mulai dari perencanaan dan pembangunan akan dilaksanakan oleh GSP Darut Tauhid Dengan bangunan masjid yang akan dibangun dua lantai di lahan sekitar 400 meter persegi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadiran seluruh aparatur pemerintahan dan dari kepolisian Porestabes Bandung Untuk pelaksanaan peletakan batu pertama di Masjid Syiarul Islam Jalan Sukagali No. 20 Asrama Polisi Sukajadi Untuk itu kami sangat mengharapkan doa dari seluruh aparatur dan masyarakat di wilayah Sukajadi Beserta para alim ulama dan doa-doa itu kami harapkan untuk terbentuknya, terbangunnya Masjid Syiarul Islam dengan dibantu oleh tim Darut Tauhid Tim pembangunan dari Darut Tauhid Kami mendapatkan arahan dan masukan sehingga menunjuk kepada tim Darut Tauhid Bukan karena kehendak siapa-siapa tapi kehendak Allah Ditunjuk dan dikirim, digiring ke arah tersebut Sehingga kami bisa berkoordinasi dan berjalan Semoga menjadikan pembangunan masjid tersebut lancar Dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Menjelang akhir tahun 2022 Sekolah Tinggi Agama Islam DT Menyelenggarakan kegiatan musyawarah besar dan pemilu raya mahasiswa Dengan agenda diantaranya Diawali dengan debat antara calon pengurus Dewan Mahasiswa Harapan dengan pemilihan kepengurusan yang baru ini diantaranya Akan terlahir UKM-UKM yang bisa mewadahi potensi-potensi mahasiswa Yang berada di lingkungan kampus Sehingga bisa lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah sekarang sedang diadakan Musawarah besar tingkat mahasiswa STI Darut Tauhid Itu dengan adanya LPJ dari pengurusan sebelumnya Kemudian yang kedua tadi ada debat antar calon Kemudian yang sekarang insya Allah akan diadakan pemilu Untuk memilih yaitu pengurus dema Dewan Mahasiswa Alhamdulillah mudah-mudahan harapannya Dengan adanya kepengurusan yang baru Nanti ada UKM-UKM yang bisa membawahi Atau yang bisa mewadahi potensi-potensi mahasiswa Sehingga para mahasiswa yang punya potensi ini Bisa lebih berkembang kembali Kemudian goal dari adanya pemilu ini adalah Bagaimana mahasiswa ini bisa menjadikan Bukan hanya di internal saja Tapi menjadi perwakilan ke luarnya Seperti mengikuti perlombaan-perlombaan Atau menjadikan duta STI Darut Tauhid Begitu saja terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sivi Berkah Mulia Abadi Darut Tauhid Yang menginisiasi dibentuknya Asosiasi Laundry Syariah Indonesia Pada hari Senin 12 Desember 2022 Bertempat di Aula Darul Hajj Pesantren melaksanakan Kegiatan Launching Program Atau Deklarasi Asosiasi Laundry Syariah Indonesia Kegiatan dihadiri Dewan Syariah Pesantren Darut Tauhid 12 vendor laundry yang berada di sekitar kota Bandung Dan ke depan semoga bisa berkolaborasi Dengan komunitas-komunitas lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Alhamdulillah hari ini bertepatan Senin Tanggal 12 Desember 2022 Kami dari BMA Mengadakan Launching Deklarasi ALSHI Asosiasi Laundry Syariah Indonesia Perkenalkan saya Oktas sebagai Ketua Panitia Menjelaskan bermaksud dan tujuan Untuk deklarasi ini adalah Sebagai Mempersatukan pengusaha laundry Dan menyatukan visi Bagaimana laundry ini sebagai Dan semakin menuju kesyariahan Karena Sebagai umat muslim kita harus hati-hati terhadap Kesucian dan ketoharuhan Maka dari itu Kami dari BMA Darut Tauhid Menyatakan dan deklarasikan Membuat acara ini Dan menjadikan inspirasi sebagai Untuk masyarakat Umumnya Menemudahkan harapannya Dengan di deklarasikan yang ALSHI ini Semakin banyak Pengusaha laundry yang semakin syariah Dan menuju Kesyariahan yang sangat Diimpikannya Seperti itu yang bisa saya sampaikan Mohon maafkan segal kekurangannya Bila topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selasa 13 Desember 2022 Pesantren Darut Tauhid Menerima kunjungan Delegasi Polandia Untuk Indonesia Dan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dalam kunjungan tersebut Perwakilan pesantren Darut Tauhid Yang menerima kunjungan Di antaranya Pengawas dan pengurus Yayasan Darut Tauhid Beserta pimpinan lembaga Delegasi Polandia Terdiri dari Tokoh agama Antropolog Ahli kesehatan Dan perwakilan pemuda Sedang berada di Bandung Menghadiri Dialog Lintas Agama Keempat Indonesia Polandia Yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Assalamualaikum Nama saya Isman Pasya Dari Kementerian Luar Negeri Direkturat Diplomasi Publik Pada hari ini Kami bersama-sama Rombongan dari Polandia Terdiri dari Para ahli agama Antropolog Dan juga Ahli dari kesehatan Yang baru saja Melaksanakan Dialog Lintas Agama Di mana Ini adalah Dialog Lintas Agama Yang keempat Yang dilaksanakan Antara Polandia Dan Indonesia Tujuannya untuk Meningkatkan saling pengertian Antara umat beragama Sehingga Akan timbul Rasa saling Menghormati Dan Perdamaian Di antara Kita semua Bertempat di Aula Darul Amil Gedung Pemberdayaan Selama dua hari Pada hari Selasa Dan Rabu 13-14 Desember 2022 Lembaga Amil Zakat DT Peduli Melaksanakan Kegiatan Musyawarah Kerja Nasional Peserta hadir Secara offline Dan online Yang diikuti Dari berbagai tempat DT Peduli Yang berada Di seluruh Indonesia Kegiatan ini diikuti Kegiatan ini diikuti juga Oleh pengurus Yayasan Pengawas Yayasan Serta Dewan Syariah Harapan kegiatan ini Di antaranya Tercapainya Kesepakatan Kesepakatan Dalam hal KPI Individu Direktorat Ataupun unit Sebagai bentuk Apresiasi reward Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rekan-rekan semua Hari ini Saya di ruangan Latempat Darul Amil Gedung DT Peduli Gedung Pemberdayaan Mengikuti Rangkaian Kegiatan Mugernas 2023 Last DT Peduli Ini bagian kedua Sebenarnya Bagian pertama Adalah pada saat Sudah dimulainya Pengembangan Atau development Dari strategi 2023 Dan hari ini Menjadi awal Untuk dua hari Kami mencoba Mendeploy Dari strategi tersebut Pesertanya Datang dari Berbagai tempat Yang Hadir offline Itu GM dari lima region Ditambah dengan Dua kantor Perwakilan yang besar Kantor A Yaitu Jawa Barat Dan DKI Sementara lainnya Melalui online Juga mendapatkan Masukan Secara offline Dari pengurus Kemudian Pembina Kemudian Pengawas Dan juga Dewan Pengawas Harian Banyak masukan Sudah diperoleh Dan mudah-mudahan Sesi pagi ini Akan melengkapi Nanti Masukan Untuk dikelola Di sesi siang Dan sesi besoknya Besok diharapkan Output dari Mugernas ini Adalah Tercapainya Kesepakatan-kesepakatan KPI Apa Secara unit Direkturat Maupun lembaga Dan juga Secara individu Diharapkan Mulai tahun depan Secara sistem Last Diti Peduli Sudah menerapkan KPI individu Yang bisa langsung Dipantau Melalui sistem Dan juga Nanti mudah-mudahan Bisa Adanya Mekanisme Penghargaan Reward Dan sebagainya Yang lebih Baik dari Sebelum-sebelumnya Tahun ini Kami mengambil Topik Kira-kira Recover Together Empower Jadi Berharap sekali Pemulihan Yang sudah Terjadi Itu makin Menguatkan DT Peduli Untuk bisa Lebih banyak lagi Memberdayakan Empower ini Bukan hanya Untuk Mustahik Tentu juga Untuk Seperti Arahan Pembina Juga Untuk Muzaki Atau Donatur Dan juga Amil sendiri Jadi tahun ini Selain target Rencana Saat ini Disepakati Sekitar 183 Miliar Dengan Penyaluran 85% Maka Tahun 2023 Juga Diharapkan Baik Amil Mustahik Maupun Juga Muzaki Ataupun Donatur Secara Umum Harusnya Lebih Bahagia Karena itu Secara Sistematis Akan Dirumuskan Bagaimana Semuanya Berbahagia Bahagia Dalam Konteks Yang Betul-betul Bisa Menjalankan Amanah Penyaluran Dari Keinginan Donatur Dan Juga Amanah Dari Bagaimana Mustahik Bisa Terberdayakan Tersolusi Problem-problemnya Dan sebagainya Demikian juga Amil Lebih baik Lagi Lebih sejahtera Dan Bisa Lebih Manfaat Sehingga Semua Yang dilakukan Ini Bisa Diterima Amal Ibadahnya Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertempat Di Kawasan Wakaf Terpadu Darutauhid Geger Kalong Bandung Aula Darul Hajj Pada Hari Rabu 14 Desember 2022 Dilaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Yayasan Darutauhid 2023 Kegiatan Dilaksanakan Mulai Pukul 8 WIB Sampai Dengan Pukul 17 WIB Yang Menjadi Peserta Rapat Diantaranya Pengawas Yayasan Darutauhid Bapak Ferry Susanto Pengurus Yayasan Lembaga Pesantren Lembaga Strategis Lembaga Sekretariat Yayasan Serta Lembaga Wakaf Turut Hadir Pembina Yayasan Haji Abdurrahman Yuri Atau Dikenal Dengan Adeda Memberikan Arahan Dalam Kegiatan Tersebut Di sesi Terakhir Ketua Pembina Yayasan Darutauhid Kiai Haji Abdullah Gimnastyar Turut Hadir Langsung Untuk Memberikan Amanah Kepada Para Peserta Yang Hadir Ustadz Fahruddin Sebagai Ketua Yayasan Darutauhid Menuturkan Di tahun 2023 Ada Penambahan Lembaga Wakaf Di lingkungan Kerja Yayasan Darutauhid Adapun Maksud Dan Tujuan Rapat Ini Yaitu Melakukan Evaluasi Kinerja 2022 Dan Pembahasan Atau Pengesahan Rencana Atau Sasaran Kinerja Tahun 2023 Dari Setiap Lembaga Di Lingkungan Yayasan Darutauhid Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasohbihi Asma'in Bapak Ibu Sahabat Sahabat Sekalian Alhamdulillah Hari Ini Rabu 14 Desember Yayasan Darutauhid Telah Melaksanakan Rakar Rapat Kerja Untuk Mengevaluasi Apa yang Sudah Dilakukan Di Tahun 2022 Dan Merencanakan Apa yang Akan Dilaksanakan Di Tahun 2023 Mudah-mudahan Dari Rakar Ini Apa yang Sudah Direncanakan Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Tentu Saja Berkat Pertolongan Dari Allah Subhan Wa Ta'ala Bapak Ibu Sahabat Sahabat Sekalian Di Tahun 2023 Ini Yasin Darutauhid Ada Penambahan Satu Direktorat Baru Yaitu Direktorat Wakaf Dengan Hadirnya Direktorat Wakaf Ini Berharap Mudah-mudahan Seluruh Aset Wakaf Yang Diamanahkan Oleh Umat Kepada Darutauhid Bisa Dioptimalkan Bisa Menebarkan Manfaat Sebanyak-banyaknya Hamba Allah Karena Ketika Seseorang Telah Berwakaf Dia Setelah Melepas Hartanya Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Allah Diamanahkan Kepada Nadir Dan Nadirlah Yang Bertanggung Jawab Untuk Mengelola Aset Wakaf Tersebut Sehingga Bermanfaat Untuk Umat Mudah-mudahan Hadirnya Direktur Wakaf Ini Menjadi Jalan Aset Wakaf Yang Diamanahkan Oleh Umat Kedarutauhid Bisa Menebarkan Manfaat Untuk Sebanyak-banyaknya Hamba Allah Mohon Doa Mudah-mudahan Apa Yang Kita Lakukan Ini Menjadi Jalan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima